Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rezaldi Hanusa, saya sebagai pemain ya Main sepak bola di Indonesia Dan juga di Persija juga klub saya Saya ingin menceritakan sedikit saja Mulai dari karir saya dari nol sampai karir saya sampai sekarang Ya dulu saya berlatih sepak bola umur 2 tahun 2 tahun itu saya sudah pegang-pegang bola lah Seperti yang abang-abang ngeliatin lah Waktu di Instagram kayak seperti Rafa, anaknya Ramdhani Ya saya seperti itulah Dari dulu orang tua saya pernah berkata Kalau saya pernah bilang apa sih mainan favorit saya waktu kecil Terus orang tua saya bilang cuma bola katanya, bola karet Ya Jadi waktu kecil saya punya mamang Sekarang juga masih ada Dia men-support saya sampai sekarang Saya berlatih berdua sampai sekarang rame-rame Dan sekarang saya punya adik juga Jadi saya dan dia bisa berlatih bareng bertiga Saya berlatih sampai umur Kelab-kelab ya? Enggak itu gak pakai kelab Pak Masih berlatih biasa saja Pak Saya berlatih sendiri Dan begitu juga Orang tua saya juga pelari tadinya Pelari dulu pernah ikut prapon dan pon Kalau gak salah pernah si game sekali Dan terus saya dilatih juga Saya dikasih masukan sama mamang saya Dan mamang saya juga pemain bola Jadi dulu saya pernah dikasih pengalaman Tapi dia stop sampai di waktu dia mau berangkat ke PSD Serdang Ya mungkin gak tau kenapa Dia punya cedera pahala Akhirnya tidak jadi Ya Akhirnya dia melatih saya dari kecil Sampai sekarang Yang cuma dia bilang ke saya Semangat Ya kan Semangat terus berdoa Ya saya berlatih sampai kelas 4 SD Baru saya Kelas 5 Kelas 5 SD Saya berkarir di Masuk SSB di ASIOP ASI Papa Cinti Sekitar 4 tahun saya disitu Saya berlatih Dan itu tidak mudah ya Karena rumah saya di Ciputat Di Tanggerang Selatan Saya berlatih ke Senayan Itu jaraknya jauh sekali Perjalanan sekitar 2 jam Kalau pakai mobil macet juga sih Ya iya Macet Jadi Waktu itu Orang tua saya Pulang kerja Kalau bisa dia jemput saya Kalau tidak bisa Ya saya terpaksa Saya cari ojek Saya pulang Dan bayarnya pun di rumah nanti Terus Ya saya berlatih Dulu Masih dipegang Sama almarhum Roni Pati Nasarani Kenal gak? Ya Saya berlatih sama dia Dan ada senior saya juga disini Diam-diam nih Wartawan juga nih Bang Cek Dia senior saya dulu Dia siop Gitu-gitu juga dia pernah ngerasain tim Nas Tim Nas U16 kalau gak salah Terubang Ya Ya saya juga gak tau Saya ketemu tadi Saya ngobrol bareng aja Jadi Dulu saya di Asiop Seangkatan sama Ryuji Utomo Ya sama Ryuji Saya seangkatan Saya juga sering main bareng Sama Ryuji Waktu kecil Akhirnya Waktu Piala Danon Saya sempat selisih Ryuji keluar Ryuji keluar dari Asiop Ryuji pindah ke Vila 2000 Lalu saya masih disitu berkarir Dua tahun lagi saya di Asiop Ikut Piala Danon Semuanya Suratin semuanya Saya ngikut Akhirnya Ada Tawaran Untuk seleksi Astro Big Boys Dulu di Iski kalau gak salah Di Senayan Seleksi pertamanya Dari Sekian 1.600 orang Itu per hari Diambil Dulu Hari pertama Digugurin 800 orang Digugurin Termasuk saya Masuk ke hari kedua Hari kedua Saya Seleksi lagi Digugurin Sampai 200 orang 200 orang digugurin Hari ketiga lagi Saya seleksi Itu diambil 14 orang 14 orang Termasuk saya 14 orang termasuk saya Saya juga gak nyangka kan Saya Berdoa aja Ada orang tua saya juga disana Ada orang tua saya Ya Saya Pengumuman terakhir Saya lihat Di Mading Pengumuman udah keluar Saya lihat Alhamdulillah ada nama saya Dan akhirnya dipanggil Satu per satu Nama yang masuk Dipanggil ke depan Akhirnya Ya saya masuk Saya Alhamdulillah Saya sujud syukur Saya menjalanin TC Selama Satu minggu Itu pun latihannya Dari pagi sampai sore Jam 12 pun Latihan Jam 12 latihan Jam setengah satu istirahat Jam setengah dua Mulai lagi latihan Kita habis makan siang Mulai lagi latihan Dulu Itu latihan di ISKI Selama satu minggu Untuk persiapan ke Arsenal Kalau gak salah Waktu Saya Seleksi-seleksi TC Selama dua minggu Saya di Kasih ilmu Gimana caranya Bermain sepak bola Itu juga pelatih-pelatih Dari luar Dari Dari Arsenal Kalau gak salah Terus Akhirnya Ya Saya gagal Disitu saya gagal Terpilihlah lima orang Terpilih lima orang Buat mewakilin Bermain di Kancah sepak bola Di Arsenal sana Saya gagal Ya Nangis juga Karena Ya sedih juga Selama Dari mulai seleksi Sampai Ujung Ya Gak ada telpon-telpon nih Saya tunggu di rumah Kok gak ada telpon-telpon Ya Akhirnya Ada yang ngabarin Dari Kaka dulu Kalau dulu kan masih ada Yang membawa kita lah Kaka pembina Istilah kata ya kan Ada tiga kaka itu Ada satu abang Yang Nelpon saya Katanya Gimana bang Saya Tanya juga Ya Mohon maaf ya Katanya Kamu tidak bisa ikut lagi Selanjutnya Oh Ya nangis juga kan Sedih Akhirnya Ya sudah Akhirnya pas dari situ Ya berlatih terus Akhirnya ada tawaran dari Klub Villa 2000 Ya dari Klub Villa 2000 Saya masuk di Klub Villa 2000 Sekitar kelas 2 SMP Kelas 2 SMP Saya masuk Saya berlatih juga disana Banyak pemain-pemain bagus Yang terkenal juga disana Ya kan Banyak mengobirkan pemain lah Istilah kata Gudangnya pemain juga disana Saya dilatih sama Kuts Taul Dan Kuts Ganesha juga Saya berlatih selama 2 tahun saya berlatih disana Sampai umur 16 Kalau gak salah Ya saya berlatih Akhirnya saya mengikuti Piala MUPC Mengikuti piala MUPC Saya mengikuti itu Dan Akhirnya bisa juara Regional Jakarta saya juara Regional Nasional saya juara Dan akhirnya Sampai Regional Nasional Saya pun dicoret juga Coret Ya sabarlah Yang mau berangkat ke Malaysia pun Saya dicoret Ya sabarlah Akhirnya saya dicoret Ya Ya udah saya dioper buat Mewakili Banten Piala Mempora Kalau gak salah Piala Mempora Saya mengwakili Banten Ya Akhirnya Mewakili Banten Dapatlah juara Juara 3 Juara 3 Dan Akhir dari situ Saya keluar dari Vila 2000 Keluar Saya Masuk Tanggerang Selatan Persi Tangsel Di PC3 Saya masuk di PC3 Saya Ikut Piala Suratin dulu Disana Juara Alhamdulillah Juara Dan Akhirnya Saya Dipromosiin Naik ke Senior Buat main di PC3 Main di PC3 Tahun pertama gagal Gak lolos Tahun kedua pun Alhamdulillah lolos Dan Habis dari situ Lolos Karena gak ada Di PC lagi Akhirnya Pindah ke Liga Nusantara Pindah ke Liga Nusantara Saya main di Liga Nusantara Satu tahun Sama Keeper Ridwan Ridwan Ambon Ridwan Ambon Sama Dini Mulyadi Saya main disana Akhirnya Saya main disana Selama satu tahun Sampai babak 16 besar Babak 16 besar Mau masuk ke 8 besar Saya gagal lagi Akhirnya Saya tarkam-tarkam Habis itu Saya tarkam kampung Nganggur-nganggur Tarkam kampung Akhirnya Saya ketemu Saya lagi main di Pamulang Saya ketemu Pak Ferry Paulus Saya ketemu Pak Ferry Paulus Dulu posisi saya Bukan back kiri ya Dulu posisi saya gelandang Saya Kebetulan Saya lagi main di back kiri Akhirnya Pak Ferry Bilang Kamu bisa main back kiri juga? Bisa Pak Ya kan terus akhirnya Kamu berani gak? Seleksi Persija Senior Ya siapa saya berani Pak Dari itu saya dipanggil Buat seleksi Selama satu minggu Saya seleksi Ada sekitar 16 orang Kalau gak salah Itu yang di umur U23 Di bawah U23 Itu karena Pak Ferry juga lagi cari Yang umur U23 Saya dipanggil seleksi Selama seminggu Dan Akhirnya saya lolos Dinyatakan Dan saya dipanggil Untuk Tanda tangan kontrak Sama Pak Ferry Ya saya terima aja Gimana ya terima Akhirnya Belum tau gimana-gimana Saya terima Karena saya ngomong juga Sama orang tua saya Saya ngomong sama orang tua saya Gimana nih harganya segini-segini Ya udah Harganya segini-segini Saya ngomong sama orang tua saya Ya udah Buat pengalaman Akhirnya saya ambil Buat pengalaman saya ambil Ya saya berpikir juga Ya gak apa-apalah Karena dulu saya juga dibayar Cuma 500 ribu sebulan Dia bilang Ya udah gak apa-apa Ya udah ambil Akhirnya buat pengalaman Satu tahun Saya main di Piala Presiden Lalu main di Piala Bayangkara Sama di TSC Dan di TSC itu Saya belajar Kalau bermain sepak bola itu Gak cuma kita Membutuhkan latihan Di hari kita latihan aja Karena kita harus Membuangkan waktu Tanpa kita latihan di tim Kita harus membagi waktu Latihan sendiri Ya dari situ Saya pelajari Dari TSC itu Saya pelajari Akhirnya Di TSC saya jarang Dapat jam terbang bermain Dan selanjutnya Saya main di Liga 1 Main di Liga 1 Dan saya minta Masukan juga dari orang tua saya Gimana caranya Biar bisa main itu enak Fisik bagus Ya kan Saya minta masukan Orang tua saya bilang Gini cara latihannya Akhirnya setiap latihan itu Saya Sebelum latihan Bangun subuh Solat subuh Langsung ke lapangan halim Langsung ke lapangan halim Kan dari lapangan kemes deket Saya langsung ke lapangan Nyeberang ke lapangan Dan saya latihan Satu jam dulu saya latihan Saya latihan satu jam dulu Habis itu Ada latihan lagi Latihan resmi dari Persija jam 8 Saya istirahat setengah jam Makan roti Sarapan Baru saya latihan lagi Itu saya lakuin Selama Liga 1 Bergulir ini Itu saya lakuin terus Dan Saya juga Gak nyangka Di pertengahan Kompetisi Saya ada panggilan dari Timnas U22 Untuk seleksi Ya Orang tua saya dengarnya Ya sedih lah Nangis ya kan Nangis Ya Dia nangis tapi Nangis terharu Dia senang Dia senang karena anaknya bisa Dipanggil Bermain di tim nasional Saya ikut TC Ikut TC Ikut TC Akhirnya Ya saya Bisa Awalnya tuh saya Gimana ya Masih kagum lah Dari anak-anak baru Saya baru masuk juga Walaupun disitu Saya selesai dari TC Kan di TC Kita gak punya waktu Buat latihan sendiri Karena Waktu pun udah dibagi semuanya Saya keluar dari TC Saya lakuin lagi Saya lakuin terus Setiap hari Karena itu modal saya Buat ke depannya kan Ya terus Akhirnya Balik lagi TC Ya Mau gak mau Pasti fisik berkurang Karena Disana ya gimana ya Ya kita latihan Yang tadinya biasa keras Ya mungkin biasa Mungkin karena Apa ya Gak bisa Luangin waktu Buat latihan sendiri Ya akhirnya Tapi disitu kita manfaatin Kita ambil pola Cara bermain kita Karena kita punya pelatih Bagus dari Spanyol Kita juga bermain Dengan pola dari dia Dia ngasih kita Cara main yang baik Gimana Dan tidak Terlalu banyak Mau bola Kita juga dikasih tahu Caranya Waktu pertama saya masuk Situ Cuman dikasih Bermain Tiga sentuhan Ya saya belajar Saya belajar Akhirnya Alhamdulillah saya bisa Ya Tadinya saya masih Di bangku cadangan terus Saya masih dicoba Masih diseleksi Ya Alhamdulillah Saya bisa ditaruh di Posisi inti sekarang Saya bersyukur sekali Ya Alhamdulillah Dan Saya juga senang Dan orang tua saya juga senang Dan keluarga saya juga senang Saya juga selalu minta doa Kepada orang tua saya Sampai sekarang pun Saya masih bisa bermain Ya Kecuali saja pesan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buka aja buka laprak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya